Intro Kalau di bahasa Minang, bapak-bapak Adopin Binalu Itu adalah parasit Bagaimana dia? Tak kalau bermula ingat menempah di kulit dahan duduk di ujung-ujung rantian Dek elok basuh batang limau, orang batak dua di bawah naik Samalam dia gaya lapik, kok lapar dia gaya makan Tapi dek lama lambik menumpang mulai berpucut salai daun Kian hari semakin rimbun, urek menjala-jala juo Kini melilik mengulampai Akhir kata kesudahan kalam inyo babatang badahan rampak Barantiang badahan rimbun Babungo, babuah labek Kalaklah limau dek Binalu Akhirnya pokat, limau, jeruk Mati dek Binalu Ah jangan seperti itu Maka kita ini saling menghargai Saling menyayangi Membina kasih sayang Aduzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa syukran lillah Salatan wa salaman ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba' Yang kita meliarkan Bapak manajer beserta seluruh jajaran PT Daikin Yang saya dengar tadi Usianya sudah sangat tua 1924 Jadi duluan dari gempa Penang panjang Gempa penang panjang itu Tahun 1926 Dan itu kadang-kadang Bagi orang tua-tua kita Di Sumatera Warat ini Dijadikan ukuran Akte kelahiran Kapan bapak lahir pak Agak sedang Gampo penang panjang Itu tahun 1926 Yang kami hormati Bapak DPD Apitu Sumbar Yang telah hadir Di ruangan hotel Daima ini Dalam rangka kita Menunggu beduk berbuka Sekarang karena semuanya Sudah modern Tidak beduk lagi Tapi serine Kalau di kampung saya Di Bukit Tinggi Di Kecematan Baso Nggak lo beduk Nomornya Tabu Itu yang kita tunggu Mika kita lakukan Ceramah pendek Menunggu berbuka ini Saya berkesan tadi Tujuannya acara kita ini Menghubungkan silaturrahim Membangun Jembatan hati Bekerja sama Dengan baik Menurut Aturan Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Apa yang dilakukan ini Menjadi amal Berlapang-lapang Duduk Seorang Berlapang-lapang Ini kalau Siakang Heran dia ini Gimana orang Minang ini Kok Berlapang-lapang Sampi Sendiri-sendiri Kok sempit Jadi di Minang Ini bapak-bapak Yang termat Pantunnya itu Banyak Sindiran Kalau ada Ada teman Saya dulu Sama Kerja Orang Jawa Kalau pantunnya itu Jelas-jelas Saja Pisang panggang Dipanggang-panggang Resepnya Diberi kunyit Anak orang Dipandang-pandang Mau dilamar Tak berduit Kalau orang Minang Lain pantunnya Sikikih Tabang marau Enggok Dirantiang Batang Surian Menangih Buruang Petah sayo Mencalik Bungo Balarangan Ini Jadi Ada ciri-ciri Khas Masing-masing Kalau Islam Dengan Silaturrahmi Ini Apa Ajaran Islam Mengenai Silaturrahmi Dalam hadis Rasul Kun Kaliyaden Wala Takun Kalainen Endaklah Kamu Seperti Dua Tangan Jangan Seperti Dua Mata Saya Sekarang Sudah 70 Tahun Kurang Dua Dua Bulan Pas Nanti 10 Juni Kalau Dizinkan Allah Bisa Saja Kita Meninggal Sudah Berbuka Ini Bisa Saja Meninggal Besok Pagi Maka Hari Kita Hari Yang Sekarang Ini Kita Hidup Dapat Bertemu Disini Bisa Menyalankan Siam Ramadhan Itu Kita Syukuri Itulah Hari Kita Kita Berharap Kepada Allah Semua Amalan Itu Diterimanya Amin Bagaimana Kedua Tangan Kira-kira Bapak-bapak Ibu-ibu Usia Saya 70 Tahun Tanganku Lepala Umumnya Lepala 70 Tangan Kaki Lepala Lepala Tapi Tidak Pernah Mereka Itu Berkelahi Sesuai Dengan Hadis Nabi Tadi Kun Kal Yaden Walata Kun Kal Ainen Perhiasan Jam Tangan Cincin Di Tangan Kiri Tapi Yang Memasangkan Tadi Siapa Pasti Tangan Kanan Dia Tidak Bisa Pasang Sendiri Apakah Ada Iri Ketidak Senangan Kepada Tangan Kiri Tangan Kanan Tidak Ada Pakailah Cincin Jajam Kamu Itu Kerap Kali Mawai Dan Kumuah Apakah Lan Ranca Tapi Nanti Giliran Kita Berbuka Kita Makan Dan Minum Atau Tangan Kanan Tangan Kiri Tidak Ikut Tapi Kalau Tangan Kiri Membantu Jogarpu Itulah Itu Tapi Yang Utama Itu Tangan Kanan Makanan Yang Enak Ini Tangan Ini Persaudaraan Begitu Endaknya Persaudaraan Kita Membangun Silaturahim Itu Tirulah Dua Tangan Kenapa Jalan Langkah Goyang Tangan Manusia Itu Indah Dipandang Karena Kaki Dan Tangan Itu Tidak Ada Berlomba Jadi Gantian Kedepan Kemelakang Begitu Tangan Itu Kalau Ada Tangan Kiri Ini Merasakan Sakit Itu Cepat Dipijit Oleh Tangan Kanan Tanpa Minta Bantu Kalau Kalau Orang Minang Bau Rui Langsung Rui Dan Sakit Dapet Di Gigi Rangi Tangan Su Langsung Tampar Rangi Di Tangan Kita Ada Minta Tolong Apabila Persaudaraan Itu Di Dalam Al-Quran Disebut Ruhama Ubaynahum Mereka Itu Berkasih Sayang Karena Dengan Kebersamaan Kasih Sayang Terbangun Jembatan Hati Semuanya Kita Lakukan Dengan Hati Terbuka Baik Tidak Ada Merasa Tidak Senang Kepada Orang Lain Apa Saja Pekerjaan Yang Berat Jadi Ringan Dimana Saja Terletak Suatu Benda Jauh Akan Jadi Dekat Disinilah Pentingnya Selaturahim Di Manusia Berapa Kayanya Berapa Tinggi Pangkatnya Itu Tidak Bisa Hidup Sendiri Inilah Salah Satu Ajaran Islam Selalu Menghubungkan Selaturahim Yang Kedua Kata Nabi Wala Takunkan Ainen Jangan Kamu Seperti Dua Mata Mata Ini Berdekatan Tinggal Yang Membatas Hanya Hidung Tapi Mereka Tidak Tidak Toleransi Kalau Mengantuk Mata Kanan Mau Mata Kiri Berjaga Jaga Jadi Sathpam Tidak 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 Masuk Nyamuk Kep Mata Kiri Terasa Perih Tidak Ada Mata Kanan Mau Membantu Yang Membantu Tangan Juga Jadi dalam suatu usaha Dalam suatu bisnis Kebersamaan silaturahim Kasih sayang itu yang didahulukan Jangan kita jadi benalu Benalu itu suatu tanaman yang subur Tetapi Jadi parasit di tanaman lain Kalau di Basominang Adopin binalu Itu adalah parasit Bagaimana dia? Tak kalau bermula inggok Menempe di kulit dahan duduk Di ujung-ujung rantian Dia elok basuh batang limau Orang bataduah di bawah naik Samalam dia gila lapik Kok lapar dia gila makan Tapi di lama lambik menumpang Mulai berpucuk salai daun Kian hari semakin rimbun Urek menjala-jala juo Kini melilik mengulampai Akhir kata kesudahan kalam Inyo babatang badahan rampak Barantiang badahan rimbun Babungo babuah labek Kalaklah limau Dek binalu Akhirnya pokat Limau jeruk Mati Dek binalu Jangan seperti itu Maka kita ini saling menghargai Saling menyayangi Membina kasih sayang Kalau ini kita putuskan Kasih sayang putus Silaturahim hilang Apa yang terjadi? Ancaman Allah Kita tidak bisa menantang Allah Karena dia yang menguasai kita ini Tidak bisa menantang Allah Jadi jangan memutus-mutuskan silaturahim Jangan memisah-misahkan kasih sayang Binalah terus Baik di kantor Baik di rumah Baik di tengah masyarakat Dimanapun kita hidup Silaturahim itulah Yang menjadikan suasana nyaman Apa kata Allah? Orang yang memutuskan silaturahim itu Tidak dilihat oleh Allah Dia kira nanti Kita ini setiap hari Bapak Ibu Menuju ke kubur Bukan menuju pulang ke rumah kita Menuju ke kubur kita ini Umur kita yang telah berlalu Apa saja yang terjadi berlalu Tidak bisa kita sesali lagi Yang paling dekat itu adalah kematian Yang paling jauh masa yang telah lampau Yang paling berat mengakui kesalahan Yang paling ringan berbohong Jadi berhati-hatilah kita dalam hidup ini Di bulan Ramadan ini Banyak celah-celah Untuk beramal baik disediakan Allah Kenapa? Karena bulan itu disebut Sayyidus Suhur Penghulu dari sekalian bulan yang lain Banyak amal-amal Yang fadilah-fadilahnya Akan kita petik sebanyak-banyaknya Kalau kita manfaatkan Dengan sebaik-baiknya bulan Sebab kesempatan itu Tidak banyak Kalau ada orang berjandi Ya kita lupa sekarang ini Pak Ustaz Tahun depan Ramadan datang juga Ramadan itu sebelum kiamat Akan datang setiap tahun Tapi bisakah kita tahu? Ya kan? Kita akan hidup Ramadan yang akan datang? Tidak tahu kita Ramadan yang tahun ini saja Belum tentu kita bisa menyelesaikan Setiap hari ini Ada saja orang meninggal dunia Dia berniat Ya Allah berilah saya kesempatan Puasa Ramadan tahun ini Selesai di penghujungnya Tetapi Ketika itu ajalnya sampai Pada saat ajal sampai itu Tidak bisa berjanji lagi Siapapun kita Karena kita sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita manfaatkan Lah Ramadan tahun ini Bersilaturahim Membina rumah tangga yang baik Ya kan? Kita bina persaudaraan Kemudian keluarkan hak orang lain Sebab harta yang diberikan Allah Itu tidak untuk kita semua Siapa yang paling harus kita bantu dulu Kalau kita ada kelebihan dari saudara kita Baik Wa atizal kurba hakkahu Bayarkanlah hak orang yang dekat denganmu Saudara kita miskin Dibantu dia Ada orang ini pak Dengan sahabatnya Dengan temannya Dengan rekannya Dia pemurah Makan ke restoran ini Makan ke restoran itu Tapi surharanya Tidak dibantunya Ini salah ya Keluarga dekat dulu Baru yang lain Baru sesudah itu Wa atizal kurba hakkahu Wal miskin Baru orang-orang lain yang miskin Kenapa begitu Harta kita ini Bapak-bapak dan ibu-ibu Ta'opahnya seperti air di kolam Air di kolam itu ada sumber air masuk dari atas Kemudian Supaya air kolam itu ikannya sehat Yang telah lama di dalam Dibuang pula ke bawah Di bawah itu Kolam orang yang kering Bisa dapat air Karena airnya bertukar terus Ikannya sehat Saya sudah lihat itu Kolam ikan di Kabupaten 50 kota Ada orang yang kikir dengan air ini Takut kolamnya tadi akan kering Ya kan Tidak dibiarkan air ke bawah Ditambah tinggi Ditambah tinggi Juga ke matang Akhirnya air kolam itu berlumut Ikannya mati Karena airnya kotor Begitu juga harta Jadi harta itu Ya seperti kita mengucapkan Apa ucapan kita Terima kasih Artinya apa Harta itu diterima Setelah itu dikasih Kalau tidak mau kita begitu Harta yang diberikan Allah penguasa langit dan bumi ini Akan diambil oleh Allah Dengan cara kekuasanya Ada melalui api Terbakar Ada melalui maling Ya kan Ada melalui gempa Habis kita Harta kita itu terwenang Maka kita bagi-bagilah Apa yang telah diberikan Allah itu Itu salah satu Untuk menambah Terlebih dekatnya silaturahim Kita berbagi Ada anak yatim Ada para duafa Ada fakir miskin Itu kita beri Jatah-jatahnya Sesuai dengan kemampuan kita Mudah-mudahan Apa yang kita sampaikan ini Menjadi suatu amal tersendiri Di bulan Ramadan ini Semoga kita semua Diberi oleh Allah Kesehatan lahiria Dan kesehatan batinia Dapat juga kita beramal Dan nanti Kalau Allah sudah datang menyebut Semua kita Akan dibimbing oleh Allah Hendaknya Menempuh jalan yang lurus Sesuai dengan permintaan kita Di dalam salat Tunjukilah kami Jalan yang lurus Kalau Allah yang menunjukkan kita Semua makhluk-makhluk Yang ingin menyesatkan kita Kita tidak akan tersesat Tapi kalau Allah menyesatkan kita Seluruh makhluk memberi petunjuk Kita tidak akan dapat Petunjuk Allah itu Itulah kajian kita Pada Menjelang berbuka ini Mudah-mudahan bermanfaat Kalau ada Dari penyampaian saya tadi Kalau Ayat-ayat Dan hadis yang saya sampaikan Itu tidak akan salah Tapi cara saya menyampaikan Kece Uraminang Kalau kita luku di pisau Tangan berarah Jauh betadin Nyosehat yo Tapi luku di lidah Mungkin sehari ubeknya Tersinggung hati Dan di dalam Kalau ada perasaan Hati Bapak Ibu Yang tersinggung Dengan cara saya menyampaikan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar Asyadu an la ilaha illallah Astaghfiruka wa atubu ilaih Banyak maaf Billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Andh Orangualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Asyadu anha Selamat menonton! Terima kasih.